Intro Shalom, selamat hari sabat Renungan grow pada hari sabat ini berjudul Bertahan dalam pencobaan Apakah saat ini kita sedang menghadapi pencobaan? Jika iya, maka ingatlah apa yang dikatakan oleh Yaakobus Yaitu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima makota kehidupan yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasihi dia Dikutip dari buku Yaakobus pasal yang pertama ayat ke-12 Jadi, jika kita mengalami pencobaan Cobalah untuk selalu berpikir bahwa saya harus bertahan Karena orang yang bertahan akan menerima makota kehidupan Nah, mengapa ada pencobaan-pencobaan? Lalu, apakah tujuan daripada pencobaan-pencobaan itu? Ada sebuah penjelasan menarik dari buku Kotbah di atas bukit Mengenai hal tersebut Mari, kita baca bersama-sama Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Tuhan Untuk membersihkan kekotoran-kekotoran Dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemelituran Adalah suatu proses menyakitkan Sukar untuk ditekan ke roda asahan Tetapi, batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam baik suci surga Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana Dikutip dari buku Mount of Blessings salaman 10 paragraf yang ketiga Jadi, cobahan itu bisa membersihkan kekotoran dan kekasaran dari tabiat kita Tabiat kita sedang ditebang, dibentuk, dipahat, dipoles, dan dipelitur Memang semuanya itu menyakitkan Tetapi, hanya itulah yang bisa mengikis kekasaran tabiat kita Agar kita layak ada di dalam kerajaan surga Karena, tak seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga Dengan karakter yang dicemari oleh noda keegoisan Karena itu, Tuhan menguji kita disini dengan mempercayakan kita kekayaan sementara Sehingga, hal itu akan menunjukkan Apakah kita dapat dipercaya dengan kekayaan kekal? Dikutip dalam buku Cancels on Stewardship halaman 22 paragrafnya yang pertama Biarlah melalui renungan hari ini Pada hari sabat yang indah ini Kita diingatkan kembali Untuk dapat membersihkan kekotoran dari tabiat-tabiat kita Agar kehidupan kita, tabiat kita Boleh layak berada di dalam kerajaan surga Selamat hari sabat Yang Tuhan Yesus berkati kita semua Amin